Dua kingmaker telah bersatu Sepertinya ada yang mulai ketarkatir dan tidak bisa tidur, saudara Karena apa? Karena 02 terlalu keras Ya? Lalu apakah kita takut? Oh, tentu tidak, saudara Karena elit politik yang berkoalisi Tapi rakyat yang menentukan Dan rakyat tahu mana yang pantas untuk duduk sebagai RI1, saudara 02, oke, gas Mulai dari bocah kecil Anak TK Anak remaja Dewasa Sampai kakek nenek Semuanya Filih Prabowo Gibran Kalian pendukung Paslon 3, Paslon 1, nggak percaya? Survei deh ke tempat kalian masing-masing Seandainya saja Anak-anak bocah TK, SD Bisa ikut dalam pemilihan Anak bocah TK, SD SMP Sama SMA Yang belum 17 tahun Seandainya bisa ya Seandainya nih Udah deh Ya, 80 persen rakyat Indonesia udah Pilih Prabowo Gibran Sebenarnya sih Menurut saya nggak usah Apa? Nggak usah mulut-mulut 50 plus 1 aja Prabowo Subianto Surveinya 50,7 persen Pendukung Pak Ganjar Dan pendukung Anis Menolak Pakta Survei itu Katanya Ah, saya ngepercaya Survei Ah, itu Survei abal-abal Ah, itu Survei bayaran Dan lain sebagainya Tidak percaya Survei Tapi panik Kasih paham saya dong Kalau tidak percaya Survei Jangan panik Jangan ada pembicaraan Kolaborasi Koalisi Antara 01 Dengan 03 Kenapa panik? Artinya kalian percaya Ya, terima aja lah faktanya Terima aja lah faktanya Salam hormat dari saya Fakta Semakin diserang Semakin naik elektabilitas Prabowo Gibran Sepertinya Kalau kita melakukan riset Pada hari-hari ini Terutama pas ke-pendaftaran Capres-Cawapres Itu kita akan mendapatkan Kesimpulan yang kurang lebih sama Jadi Saya termasuk yang kaget ya Ketika Kami melakukan Survei Akhir Oktober Awal November Tiga Survei yang kami lakukan Dua melalui By phone Satu melalui Survei tatap muka Itu hasilnya konsisten Nah, terjadi perubahan Opini luar biasa Terutama Pas ke-pendaftaran Awalnya saya punya ekspektasi Terjadi penurunan Prabowo Gibran Terutama kalau kita melihat Sentimen negatif Di media sosial Tapi ternyata Apa yang saya rasakan Secara personal Itu tidak terkonfirmasi Secara empirik Karena pendukung Presiden Jokowi Itu justru melakukan Migrasi atau eksodus Besar-besaran Dari Ganjar Mahfud Ke Prabowo Gibran Jadi apa yang terjadi Di media sosial Sering saya sebut Seperti Badai dalam secanggir kopi Karena efek elektoralnya Tidak terlihat Di lapangan Jadi misalnya Andro Kalau kita tanya Siapa Capres-Cawapres Yang didukung Oleh Presiden Jokowi Itu ternyata Ada perubahan luar biasa Sebelumnya Mayoritas menjawab Ganjar Tetapi survei Akhir Oktober Awal November Itu mereka menganggap Prabowo lah yang paling Didukung oleh Presiden Jokowi Dan di saat Approval rating Presiden Jokowi Masih sekitar 75,8% Di data indikator Itu Sangat berarti sekali It matters a lot Ketika Presiden yang Approvalnya tinggi Itu kemudian masih Atau memberikan Semacam dukungan Kepada salah satu Capres Nah hubungan Ganjar Dengan Prabowo ini Istilahnya itu Seperti bejana berhubungan Jadi kalau misalnya Satu naik Kemungkinan besar Punya efek Kepada yang lain Nah ketika Mas Ganjar Dan pendukungnya Melakukan semacam Strategi politik Untuk menggempur Prabowo Gibran Itu yang terjadi adalah Disasosiasi antara Ganjar Dengan Presiden Jokowi Jadi menurut saya Ada semacam Efek balik Dari Kritik Untuk tidak mengatakan Serangan Kepada Prabowo Gibran Terutama dari Basis Presiden Jokowi Data saya Mulai terjadi penurunan Besar-besaran Terutama di dua kantong Presiden Jokowi Yaitu di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Tetapi yang menarik Meskipun ada Pemilih baru Dari pendukung Jokowi Juga diikuti oleh Sedikit penurunan Dari basis lama Pak Prabowo Jadi kurang lebih Sekitar 2% Basis pemilih Pak Prabowo Yang lari ke Anies Baswedan Ketika Prabowo Memilih Gibran Sebagai cawapresnya Jadi ada yang datang Ada yang pergi Tetapi overall Pemilih Prabowo Dari basis pemilih Jokowi Itu masih lebih banyak Jadi yang diuntungkan Dalam konstelasi sekarang Adalah Prabowo Dan Anies Baswedan Sementara Ganjar Adalah calon presiden Yang paling dirugikan Oleh munculnya Konstelasi Gibran Itu kira-kira data Kepakai Kalau kalian itu nomor 1 Tetap nomor 2 menang Kalian tusuk nomor 3 Nomor 2 menang Pasalnya 80% Masyarakat Indonesia Tusuk nomor 2 Coy Capek kalian Kalian boleh triak-triak Di medsod Sampai ada itu Itu politisi PDI perjuangan Siapa itu Butet Kemarin Ngatain Jokowi Dengan kata asu Kacau nomor 2 Nomor 1 Kacau Penukung nomor 1 Nomor 3 juga Yang PDI perjuangan itu Tambah kacau Si Butet kemarin Sampai ngatain Presiden dengan kata asu Terus si Itu si wakilnya Siapa namanya itu Yang profesor itu Ngomong bahwa Ibu yang melahirkan Anak yang tidak beraklak Adalah Ibu dosa Percuma Kalian mau Menyerang Pake sisi apa Kalian hanya bisa Kampanya dengan Cara menyerang Percuma coy Percuma Gak menang Masyarakat gak bodo Masyarakat Indonesia Tahu yang mana Presiden yang baik Dan mana yang buruk Oke Jadi Jangan capek-capek Untuk tusuk nomor 1 Dan nomor 3 Tusuk di nomor 2 Biar suara anda Kepake Sip kan Kaesang Ajak Pak Jokowi Kampanye PSI Emang boleh Ah Coba kita pastikan Kalau kami berharap Pasti yang Pengen Ngajak Pak Presiden Untuk kampanye Buat PSI Tapi yang baik lagi Beliau sibuk Ya kita harus Memang Kalau Juti Kalau Juti pasti Kalau Juti Kalau Juti lo kan diundang ya Mas Ya kalau kami Pengen undang Pasti Pengen banget lah Memang saya udah Dajak bulat balik Tapi sekali lagi Saya menyampaikan Ketentuan undang-undang saja Udah undang pemilu saja Udah rame Apakah faktor Pak Jokowi Bisa menaikkan Elektabilitas PSI Dan bisa Membawa PSI Lolos Mas Kesenayan Seharusnya sih bisa Mengingat PSI yang mendapatkan Perhatian dan Perlakuan khusus Dari Pak Jokowi Mulai dari Mas Kaisang Jadi ketum PSI Mas Gibran Datang ke PSI Dan Kedatangan khusus Pak Jokowi Ke acara PSI Diperkuat lagi Dengan 120 Organisasi Relawan Jokowi Mendeklarasikan diri Mendukung PSI Menuju DPR RI Wow Begitu istimewanya ya PSI Sampai Seluruh elemen Yang dimiliki Pak Jokowi Diberikan untuk PSI Atau Jangan-jangan Ini merupakan Sebuah sinyal Kalau Pak Jokowi Akan bergabung Dengan PSI Setelah Jabatannya Selesai nanti Hmm Ya Kita lihat Saja nanti Jangan PSI emang Sengaja disiapin Pak Jokowi Dari awal Supaya terbebas Dari Jujur Awal mulai muncul Partai PSI Aku tuh bertanya-tanya Kok ini partai Kayaknya gak ada tokohnya ya Terus Viral banget kan Video tahun kemarin tuh Ada video Pak Jokowi Dengan Mawar kecilnya Nah setelah Aku baca-baca Katanya itu dibelatkan Partai PSI Yang Bapak Jokowi Rawat dari kecil Kayak Wow Kalau sampai bener Pak Jokowi adalah Orang yang dibalik Partai PSI Gue langsung mikir Bener ya Jadi orang itu Harus Berplanning Dan berpikir Jangka panjang Ditambah Profi diri beliau pun Bagus banget Pak Jokowi itu Punya ketertarikan Sendiri di masyarakat Ditambah Anak musuh beliau itu Jadi ketua Memang PSI kan Makin kuat aja deh Kalau partai PSI itu Milik Pak Jokowi Ketika Marwarar Sirait Keluar dari PDIP Tentu saja Ini seharusnya Menjadi pembelajaran Buat kita semua Dan Membuat kita Jadi berpikir ulang Kok bisa ya Orang dalam Eh Bapaknya Marwarar ini Sabang Sirait Ini salah-salah Orang pendiri PDIP loh Jadi dia bener-bener Orang yang Orang dalam banget lah Ya Orang dalam PDIP sendiri Yang tahu Rahasiannya PDIP Itu keluar Dan memutuskan Untuk Saya Mau ikut Jokowi aja Kita tahu semua Jokowi itu Tanpa kun dia harus Ngomong Kita ngerti lah Arahnya dia itu Mendukung Prabowo di berangkat Nah Lengvolan dia Yang orang dalam aja Berani mengambil Kepulusan Untuk keluar Nggak ngunduh Yang cuma Seorang simpatisan Yang nggak ngerti apa-apa Cuma penonton dari luar Yang hanya Dengar-dengar Ah kayaknya Ini bagus nih Bagus nih Hanya denger-dengeran doang Tapi nggak tahu Plain ke depannya itu apa Tetap mau So-soan Pilih 03 Haa Lu tuh juga simpatisan Yang ngerti banget tuh Plain ke depan Adalah orang dalamnya ya Jadi Kalian please lah ya Mulai berpikir Mana sih Presiden yang benar Supaya apa Supaya kalau bisa Kita sekali putaran cukup Karena kalau dua kali putaran Ini bayinya gede banget gitu loh 17 triliun loh Hanya untuk putaran kedua Jadi Usahakan Filpres nanti Sekali putaran cukup Supaya uangnya bisa digunakan Untuk kembangunan dan kemakmuran Bangsa Indonesia Paslan yang paling Mungkin menang sekali putaran Selanjutnya Ganjar Mahfud 26-28 Desember 21,3 Survei sebelumnya 24,1 Turun 2,8% Anies Muhaimin Surveinya 24,6% Sebelumnya 24,3 Jadi naik 0,3% Tidak tahu Tidak menjawab Rahasia Sebelumnya 7,8% Sekarang 8,4% Nah polanya masih sama Bahwa pasangan 0,2 itu Trendnya masih Naik Kemudian Prabu Gibran Masih turun Dan Anies Muhaimin Sideways Kalau bicara urutan Dari dua survei ini Yang menarik adalah Pasangan Anies Muhaimin Sudah urutan nomor 2 Nah temuan survei Anies Mahfud nomor 2 ini Atau urutan Suara terbanyak kedua Itu sudah ditemukan Beberapa lembaga Misalnya seperti CS Sebelumnya Seperti tadi Sudah dipaparkan Seperti indikator Dan polling institute Ini yang nomor 2 nya Ganjar Tetapi sekarang Di indikator Dan polling institute pun Ini situasinya Dan kondisinya Sudah Mulai berubah Bang Jadi kembali Kepada pertanyaan Bang Bagaimana nasib Gerakan sekali putaran Masih optimis Ya bukan Suatu kepastian Tidak suatu kepastian Tetapi possibility nya Paling besar Dari tiga pasulan ini Untuk mencapai Sekali putaran itu Adalah Kosong 2 Kalau saya pribadi Yang ditanya Level of confidence Saya berapa 70% lah bang 30% nya ini Masih dinamis Dan Karena itu harus Dihitiarkan Dan diperjuangkan Terima kasih telah mencapai